Nah sekarang semangat udah bersih, udah dicuci Ya cuci asal bersih lah ya Jadi sekarang tinggal kita Bongkar Jadi malam ini gue pengen pisahin dulu Sorry pagi ini gue pengen pisahin dulu mesinnya Antara rangka sama mesin Terus nanti baru gue lanjut lagi Pokoknya sekarang kita turunin dulu Ini mesinnya kita pisahin dulu Pokoknya biar lebih enak bongkarnya Terus kita bersih-bersihin dulu baru kita belah Yuk Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke halo pribadi balik lagi di Ula Channel Apa kabar kalian semua? Jadi kali ini sangat semangat banget gue garap proyeknya si Mawar Seperti plan gue waktu itu Jadi 2024 ini gue pengen ganti konsep Ganti spek Pokoknya semuanya lah ya Cuman semua udah tinggal si spek ini yang belum nih Jadi gue pengen garap si Mawar ini Naikin speknya jadi 200cc Gitu temen-temen Dan sekarang kondisinya udah terbongkar nih Mawar Mesin dengan rangka udah terpisah Ya kayak gini sebenernya agak rumit Karena banyak banget kabel-kabelan Nah kalau si pecek ini yang bikin gak enaknya tuh Kita kalau pengen pisahin mesin dengan rangka itu Harus buka bodi samping Karena kabel ekonnya tuh panjang langsung Gak bisa kita langsung dari spool Jadi mau gak mau kita buka Bodi sebelah kanan bagian aja Tapi sekarang udah kebongkar nih kayak gini Nah spill sedikit spek kali ini Gue pake kerkasnya custom Ini kerkas original atau disinilah PCX160 Atau varian 160 Ini gue custom naikin struk sampai 9 mili Kenapa gue custom? Karena sejauh ini di aftermarket ini Gue udah nyari-nyari Untuk PCX160 itu belum ada yang jual aftermarket struk up Jadi mau gak mau gue custom sendiri Tapi prediksi gue sih sebentar lagi Kerkasnya bakal punya nih Bakal keluar dari aftermarket untuk PCX160 maupun Vario Karena Vario160 sekarang udah beredar dimana-mana Dan biasanya pabrik-pabrik Mereka udah mengajar segmennya di Vario Itu marketnya besar banget kan Vario Jadi gue yakin sih sebentar lagi Kerkas aftermarket untuk PCX160 ini Maupun Vario Maupun ADV160 itu bakalan keluar Nah karena berhubung gue gitu belum ada Jadi gue custom sendiri Ini gue custom dari Bakul Kerkas Pakno Sidoarjo Jauh banget ya Jadi memang gue serahin ke dia Terutama sih gue request geser torsi ya Untuk spek harian turing juga Cuman untuk nrn-rn enak Karena disini gue belum nguasai banget Untuk torsi berapa Jadi gue selain aja ke dia Dan kerkas ini sepert berpengaruh banget Dengan apa namanya ya Performa Kalau kita panjangin mounting Jadi gue sekarang punya rencana sih Si mawar ini gue pengen panjangin mountingnya Agar looknya itu kan jadi lebih padat Tapi setelah gue pelajarin Ternyata dampaknya tuh besar Kalau kita mundurin mounting Tanpa kita hitung ulang Terutama adalah di torsi kerkas ini Nanti lebih detailnya kita akan bahas khusus Untuk si torsi kerkas ini Derajatnya berapa gitu temen-temen Terus untuk bagian seher Nanti gue up juga Sebenernya dikit sih Si langkahnya ini kan Udah lumayan panjang Naiknya tuh jadi 64 Nah si pistonnya ini Naiknya jadi 63,5 Perubahan dari sini Pertama kerkas Terus diameter piston juga naik Dan target kompresi Nanti gue bikin juga gak teru tinggi Mungkin di 12 aja ya Sama dengan kompresi standarnya Waktu Pecek masih standar ini kan di 12 Mungkin nanti gue bikin di 12 Ya lebih-lebih dikit lah Atau nanti di 12 pas juga Masih oke Karena proyek kita bangun ini Adalah untuk jangka panjang Planning kita nanti Sebarang mau Mau ke Labuan Bajo Insya Allah di tahun ini Kalau misalkan Waktunya pas lah ya Jadi spek ini harus bener-bener Gue bangun dengan Seperfek mungkin Dengan durability-nya juga yang bagus Ketahanannya bagus Makanya gue imbangin dengan Part-part yang bagus juga Termasuk piston nanti gue kayaknya Bakal pakai Mereknya FJN Itu temen-temen Karena FJN itu Dari posisi ringnya Lebih mundur Daripada Merek-merek lain Jadi Dia buat kita papas Lebih jauh pun Aman harusnya Untuk knock on us Juga gue custom Jadi knock on us Untuk spek Balik lagi harian Pokoknya nanti Angkanya gue share Setelah Semua nanti Udah kepasang Nah Jadi kalau nanti Semua udah rapi Udah kepasang Mesin terutama Baru yang kita sesuaikan Adalah bagian CPT Bagian CPT ini Nanti kita sesuaikannya Belakang aja Kita custom-custom lagi Pasti pair-pairan tuh udah harus ganti Termasuk derajat Mungkin juga kita ganti Pokoknya ikuti terus lah Konten gue kali ini Karena proyek kebangunan Semawar ini seru banget nih Di bulan Ramadan Target kita satu minggu Dan Lebaran ini harusnya Udah beres Semoga gak ada kendala nih temen-temen nih Gue juga harus teliti Karena nih Harus gue hitung secara mateng banget Supaya nanti Aman pokoknya Oke kalau gitu temen-temen Mungkin konten gue segitu aja kali ini Karena Ini tuh baru banget Waktunya baru sahur Ini baru menjelang terang tuh Jadi setelah ini kita istirahat dulu Break Mungkin nanti agak siangan Gue lanjut lagi Kita bongkar lagi Depannya Kita cek-cek juga Sebagai evaluasi Jadi dari mesin yang udah ke Pasang ini Selama kita pemakaian kemarin Ini mesin kurang lebih 2 tahun udah nih Terutama kemarin Bawa kembali kan Kita bongkar lagi Kita cekin part satu-satu Untuk evaluasi Kira-kira Apa yang kena nanti Terus apa Kemakan Berapa Pokoknya kita harus cek Jadi nanti di Spek baru ini Semua lebih aman Gitu temen-temen Oke kalau gitu Cukup segitu aja Konten gue kali ini Pokoknya ikuti terus Dan Ini agak singkat Karena nanti gue lanjut lagi Banyak part-partnya Sampai Si Mawar ini beres Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar konten gue terus berumbang See you Bye-bye Bye-bye